Pernyataan saya di depan tadi, untuk jurusan lain gimana nih bang? Prospeknya, ada nggak peluangnya untuk kerja di telekom? Halo, ketemu lagi di channel ini saya. Thank you buat kamu yang udah setia nonton channel ini. Di video kali ini saya mau bawain 3 rekomendasi jurusan yang bisa kamu pilih kalau kamu pengen kerja di telekom Indonesia. Siapa sih yang nggak tau telekom Indonesia? Salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dan tentunya ini adalah perusahaan milik negara atau biasa dikenal perusahaan BUMN. Banyak orang entah itu fresh graduate ataupun masih mahasiswa bahkan teman-teman yang masih SMA atau SMK itu udah punya cita-cita atau punya mimpi. Jadi, suatu saat aku pengen kerja di telekom nih. Saya pengen banget nih jadi kariran telekom. Itu adalah sesuatu yang bagus dan nggak salah. Cuma yang jadi salah ketika kamu nggak tau nih apa yang harus kamu lakuin ketika kamu udah punya mimpi itu. Jadi gini, untuk kerja di telekom Indonesia itu sebenarnya jurusannya banyak yang bisa masuk situ. Tetapi saya udah sediain 3 rekomendasi jurusan yang bisa kamu pilih kalau kamu pengen kerja di telekom Indonesia. Dan by the way, informasi ini saya dapetkan dari LinkedIn. LinkedIn itu adalah salah satu platform media sosial yang isinya karyawan-karyawan gitu lah. Jadi mereka tuh nyantumin kerjanya di mana, lulusannya apa. Nah, dari situ saya bisa dapet data 3 jurusan paling banyak yang kerja di telekom Indonesia. Kira-kira jurusan apa? Kalau kalian penasaran, jangan lupa klik dulu tombol subscribe. Biar channel ini terus berkembang dan menurunkan sesuatu yang menarik buat kamu. Oke, nggak usah lama-lama. Yang pertama, jurusan teknik informatika. Namanya juga industri telekomunikasi. Industri yang kenderung hampir semua bisnisnya tuh digital. Jadi butuh banget namanya lulusan teknik informatika. Dari data yang saya lihat, teknik informatika ini adalah jurusan yang paling banyak yang berada di telekom Indonesia. Jadi kalau kamu bisa masuk ke teknik informatika, peluang kamu biar bisa kerja di telekom itu lebih gede dibanding dengan jurusan lain. Walaupun sebenarnya jurusan lain juga masih punya peluang. Itu yang pertama. Yang kedua, teknik telekomunikasi. Teknik telekomunikasi ini mungkin beberapa kalian tidak begitu familiar. Karena sebenarnya jurusan ini adalah bagian dari teknik elektro. Kalau kamu udah ngambil teknik elektro, nanti di semester keberapa gitu, nanti akan ada opsi milih subjurusannya. Nah, kamu milih yang arus kuat, arus lemah, atau telekomunikasi. Nah, telekomunikasi yang inilah yang memiliki peluang lebih gede dibandingkan subjurusan yang lain. Entah itu arus lemah ataupun arus kuat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah jurusan teknik industri. Ini adalah jurusan yang paling banyak peluang kerjanya hampir di semua bisnis industri. Entah itu industri telekomunikasi, industri oil and gas, mining, manufacturing, otomotif. Semuanya butuh teknik industri. Jadi, kalau kamu merasa jurusan teknik informatika dan teknik elektro lebih susah masuknya atau nggak cocok. Opsi terakhir, kamu bisa pilih teknik industri. Opsi terakhir di sini maksudnya opsi terakhir berdasarkan rekomunasi saya ya. Tapi yang terakhirnya lagi, kalian masih ada banyak jurusan yang bisa kalian pertimbangkan untuk bisa kerja di telekom Indonesia. Nah, teknik industri ini menempatkan urutan ketiga jumlah karyawan cukup banyak yang ada di telekom Indonesia. Jadi, kalau kalian lihat di link in, nanti kebanyakan tuh teknik industri banyak juga ya yang kerja di telekom. Maka dari itu saya rekomendasiin teknik industri. Nah, menyambung pernyataan saya di depan tadi. Untuk jurusan lain gimana nih bang? Prospeknya. Ada nggak peluangnya untuk kerja di telekom? Jurusan lain, peluangnya tetap ada dan pasti ada. Jadi, jangan hanya terpaku kepada tiga rekomendasi saya. Lainnya itu tetap ada peluangnya. Akutansi, pasti. Ekonomi, pasti. Manajemen, itu pasti. Dan beberapa jurusan lain kayak legal, hukum, itu pasti dibutuhin di semua industri juga. Cuma saya ngerekomendasiin tiga paling banyak atau tiga yang paling sering saya temui nih lulusannya yang ada di telekom Indonesia. Oke, itu aja yang mau saya sampein. Kalau kamu punya kritik atau saran terkait video ini, bisa tulis di kolom komentar. And see you next time.